Jangan kebanyakan ngomong trainer Justru malah, jangan-jangan peserta Anda lebih pintar daripada Anda Nah, statement ketiga ini teman-teman Lebih penting peserta Sorry, lebih penting outcome Semuanya daripada happy-happy Lebih baik peserta dapat manfaat Oke, thank you teman-teman Terakhir, setuju atau tidak setuju Kalau setuju silahkan klik yes Kalau tidak setuju klik no Itu ada di participant ya Yang penting semua slide materi Tersampaikan kepada peserta Setuju nggak teman-teman? Pokoknya semua slide Ada 28 slide, ada 78 slide Itu semuanya ter-delivery Itu jauh lebih penting Saya nggak pakai daripada nih Silahkan klik yes Or no Pokoknya kita punya 78 slide Itu harus habis dalam waktu satu hari Misalnya gitu Nggak tahu dalam waktu setengah hari Oke, Bang Roni Selamat datang Bang Roni Tadi keluar masuk nih Bang Roni Roni palsah nih Teman saya di TBNC Oke, saya lupa baca Pak Erie nih Peserta akan happy apabila mendapatkan manfaat dari training peserta Boleh setuju Pak Erie Wih, kata Kak Nufus, big no Yes, teman-teman sekalian Terima kasih Jawabannya Jawabannya adalah big no Jawabannya adalah no No, 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 no Teman-teman sekalian Slide itu adalah alat bantu Untuk memudahkan pelajar Peserta untuk memahami materi Memahami maksud yang disampaikan Tapi kalau kita tujuannya adalah menyelesaikan slide Dari awal sampai akhir Please teman-teman sekalian Sepertinya profesi public speaker Itu tidak cocok buat Anda Kalau kita pokoknya mau nyampein materi Itu sesuai dengan Pokoknya slide-nya ada 78 Gini ya Bang Andi Sekmalubis itu pakar slide di Indonesia Bilang Nggak apa-apa slide banyak Nggak apa-apa slide yang banyak Slide-nya ada 100, nggak apa-apa Yang penting materinya Tersampaikan Jadi jangan mentingin slide-nya Kalau kata guru saya lagi Ada di Kaca Ibrahim Dia nggak pakai slide Dia cuma pakai flip chart Jadi nggak ada masalah Sah-sah aja Pakai slide atau nggak pakai slide Bukan tentang slide-nya Tapi tentang modul yang disampaikan Itu ngasih manfaatnya kepada peserta Yang penting semua slide itu Tersampaikan dari peserta Itu no Teman-teman sekalian Jadi bukan slide yang penting Lantas kalau mati lampu gimana? Kalau laptopnya ternyata nge-lag Gimana? Jadi kita nggak jadi delivery gitu ya Itu bahaya So Teman-teman sekalian Fokusnya kita Bukan kepada slide Tapi kepada outcome Sekali lagi Nah Ini dia materi yang Menjadi Tantangan Di dalam buku Sekali lagi saya mau berdah buku ini ya Intinya Bukan ngomongin panjang lebar tentang konten Adaptive Learner teman-teman sekalian Di buku Di catatan saya Itu adalah Saya bercerita tentang Bagaimana rasanya Berada di kelas Ini saya stop share dulu deh Berada di kelas yang During training Lagi delivery training Teman-teman sekalian Bapak Ibu Kakak-kakak Itu tiba-tiba Ada Intervensi Intervensi tau ya Intervensi tuh Kita lagi Lagi perang Tiba-tiba ada orang-orang yang Maaf ya Maaf ya Maaf banget Mengganggu Gitu ya Mengganggu Kalau Kalau mengganggunya itu Lebih ke Mas Ewing Ini gak on track Tolong Ke jalur Misalnya gitu ya Training Satu hari Satu setengah jam Itu untuk kenalan Is it okay? Satu setengah jam Buat kenalan Teman-teman saya mau pengen kenalan Sama teman-teman semua Oke perkenalkan Nama saya Ewing Setengah jam ngomongin trainer Penjelasan Tentang sukses story Sang trainer Yang udah puluhan tahun itu Menjadi Dari mulai Dari jadi Apa ya Jadi Dari staff Sampai jadi direktur Setelah itu dia pensiun Terus dia cerita Setengah jam Lalu satu jam kemudian Saya pengen denger cerita Teman-teman semua Oke Dari Kak Cici Silahkan Ceritain Kak Cici Asal dari mana Misalnya gitu ya Misalnya Dan itu Satu setengah jam Itu ceritain tentang Kenalan Itu oke Kalau itu gak oke Terus Anda diintervensi Justru malah itu Anda harus diintervensi Karena udah Ngapain saya bayar Puluhan juta Mengundang Anda ke sini Kalau Anda cuma Memperkenalkan diri Kalau perkenalkan diri Anda buat CV aja Sini saya baca Ya gak sih teman-teman Gak usah Kita kenalan panjang-panjang Dan sebenarnya juga Mereka gak terlalu butuh Enggak Mohon maaf Kita gak penting Sebenarnya buat mereka Yang penting Yang penting itu Materinya Yang penting itu Kontennya Yang penting itu Delivery Anda Bukan Anda Yang penting mereka Dapat manfaat Teman-teman Klien sekali lagi Itu yang bertanggung jawab Mungkin kalau di kelas itu Bukan sekitar klien Tapi PIC ya Mereka yang sudah punya List juknis Mereka yang sudah punya Tahu outcome-nya apa Mereka yang akan Ngebantuin kita Sebenarnya untuk mendampingi Masalahnya Sayang Mungkin dua kali Tiga kali gitu ya Ketika lagi delivery Deliverinya itu Kontennya lumayan panjang Ada total Enam sampai delapan sesi Yang dibutuhin saat itu Tapi klien yang saat itu Kami Kami diminta hanya Nyampein hanya Lima sesi aja Jadi dari delapan Dipotong lima Itu harus ter-delivery Dengan Sempurna Sesuai dengan kebutuhan Jadi misalnya Saya harus Sampaikan materi Gitu ya Saya harus Sampaikan materi Ke Eh KCC KCC itu di perusahaan apa KCC Boleh di Unmute dulu Di PPA Institute Mas Oke di PPA Institute Misalnya ya Tim PPA Institute Misalnya saya datang Ke PPA Institute Itu ada Lima puluh orang Gitu ya Saya sudah melakukan TNA sama Kang Randy sama Kang Sony Misalnya gitu ya Mas Ewing Tolong ya Bantuin PPA Institute Materinya Bawain A, B, C, D Oke Tapi Mas Ewing Saya sudah Desain Saya sudah Desain Kang Sony Ini 8 sesi Kalau outcome ini Terpenuhi Saya butuh 8 sesi Atau butuh 2 hari Untuk Mendelevery Materi ini Kepada seluruh Tim Di PPA Institute Misalnya gitu ya Oke Siap Mas Ewing Tapi ternyata Teman-teman nih Gak bisa Karena ada event Ada banyak kegiatan Jadi Kayaknya Mas Ewing Satu hari aja deh Dari pagi Sampai malam aja Gak apa-apa Oke Dari jam 8 Sampai jam 9 malam Misalnya gitu ya Udah nih Udah siap delivery Ada pemukaan Pemukaan misalnya Dari direktur utama Dari Direktur utamanya lah Gitu PPA Institute Ngebuka Kurang lebih sekitar 1 jam Oke jam 8 sampai jam 9 Udah siap Ini kejadiannya Kejadian real Di perusahaan lain ya Teman-teman Lalu saya bawain materinya tuh Jam 8 sampai Jam 9 sampai jam 10 Saya bawain materi Opening segala macem Gak pake kenalan Macem-macem ya Kenalan saya cuman video Satu menit aja Lalu kita sebentar Lalu saya bawain materi Jam 10 Tiba-tiba Pas selesai Oke break Saat break PIC nya dateng Yang pening Misalnya disini Kak Cici Gitu bisikin Mas Ewing Ini ada Komisaris PPA Institute Minta waktu sebentar Karena tadi gak bisa opening Komisaris guys Saya harus bilang no Gitu Enggak dong Enggak dong Kenapa? Karena komisaris melihat Komisaris ini Memang baik sebenarnya Komisaris memang gak pernah ketemu Sama seluruh karyawan Gak bisa Gak bisa ketemu Sama seluruh karyawan Karyawan PPA Institute Karena gak cukup Waktunya dia untuk keliling Indonesia Misalnya gitu ya Akhirnya ketemu disitu Dan Kak Cici Butuh waktunya Berapa menit Saya bilang gitu Ah paling 10 sampai 15 Paling lama 30 menit deh Oke Dari waktu yang tadi Saya butuh 2 hari Terus dibikin jadi Cuman 1 hari Plus 1 malam Akhirnya dipotong 30 menit Oke lah Oke masih oke Oke silahkan Tadinya teman-teman sekalian Saya punya standar meja Standar meja di kelas itu Itu ada Sekitar 60, 50, atau 60 orang Itu kelasnya U-ship Tau ya U-ship Dibikin manjang gitu Kelasnya jadi terbuka Jadi ketika ada aktivitas Diskusi segala macam Itu mereka movingnya mudah Memang gak pakai meja Karena ruangannya Jadi semakin sempit Kalau pakai meja Teman-teman tahu Jam 10 Selesai Jam 10.15 Kelas itu harus berlangsung Lagi Dan kursi semuanya Dirubah jadi Teater kembali Jadi kursinya harus Berbaris lagi Karena standarnya Pak pimpinan ngomongnya Seperti itu Harus disusun lagi Tau ya Sesi awal Teman-teman sekalian Kami bawain materi itu Creating konteks Konteks Membuat peserta Oke ini materi gue banget Kalau atari minta-minta Dia bilang gitu Makaterinya saya butuh banget Oke udah-udah Dapat itu tuh Setelah itu masuk materi Dari pimpinan Karena saya gak boleh Hadir disitu Itu materi internal Jadi saya harus geser Ke ruangan yang berbeda 10 menit Berjalan 20 menit Berjalan Ternyata Cukup 10 menit 20 menit berjalan 30 menit berlangsung Terus saya keluar Oh masih seru Ternyata Ternyata ada Momen Awkward Momen disana Dimana peserta Kayak agak-agak Disindir Karena proses Karena Pencapaian Atau apa gitu ya Jadi agak-agak tinggi Berbicara saat itu Nah mungkin Sambil temukangan juga Dan apa yang terjadi Teman-teman sekalian Satu jam Masih belum selesai Satu setengah jam Masih belum selesai Jadi dari jam 10.15 Jam 12 Masih belum selesai Kalau gak salah Waktu itu selesai Jam 12 12.20an Sebaru selesai Jadi hampir Satu setengah sesi Saya diambil Dan Teman-teman sekalian Karena PIC saat itu Bertanggung jawab Atas kelas Jadi Tetap Teman-teman sekalian Saya Kalau bahasa Jermannya itu Legowo gitu ya Yang mau gak mau Suka gak suka Harus menerima Apa yang Dilakukan sama Bapak Komisaris Ya udah Akhirnya Sampai disitu Perjuangannya Kesedihannya Itu Story yang pertama Story yang ada di buku tuh Story yang kedua Ini agak lebih parah lagi Tapi alhamdulillahnya bukan saya Ini Tim kami juga Jadi lagi Prost delivery Itu lagi Masuk CC1 Minta Materinya Diubah Materinya diubah Why materinya diubah Padahal Kami Sekali lagi Kami buat materi itu Gak materi yang Udah jadi ya Ini materi udah jadi nih Kayak modul saya Problem solving Di Shane Mackin ini Modul udah jadi Ayo delivery Enggak kayak gitu Kalau datang ke perusahaan Kami materinya itu Mostly tailor me Jadi apa yang dibutuhin Sama klien Kami racik lagi Kami sesuaikan dengan kebutuhan Baru kami delivery Tapi saat itu Ternyata materinya Katanya gak cocok Padahal Sudah melewati Begitu banyak Problem Di batch pertama Yang kasian adalah Tim yang ada di sana Karena tim pembuat modulnya Saat itu tidak hadir Akhirnya trainer Dan juga tim fasilitator yang ada di sana Akhirnya ngebuat modul Gimana caranya Supaya PIC kliennya itu Bahagia Makanya ingat Statpen di awal Yang kita bahagiakan Bukan peserta Ketika di corporate Peserta dibahagiakan di kelas Dan kalau bisa Malah peserta gak perlu tahu Kenapa modulnya berubah Kok modulnya berubah Jadi Mau gak mau Kemarin Waktu itu Dirubah sama tim Alhamdulillahnya Berhasil membuat peserta Mendapatkan manfaat Dan juga happy Dan Ada kejadian yang tidak menyenangkan disitu Klien akhirnya Gak pakai kita lagi Sedih gak? Sedih Kita udah ngerubah modul Kita udah Melakukan apa yang diinggang sama klien Tapi klien gak pakai kita lagi Batch pertama Tidak pakai kita Eh pakai kita Batch kedua Ganti Provider lain Sedih gak? Sedih Dan kami anggap Kami gagal saat itu Dan Yang menariknya Teman-teman sekalian Setelah Mereka ganti Provider training Di batch kedua Tiba-tiba Kami diundang kembali Di batch 3 Batch 3 Tiba-tiba kami diundang lagi Tolong datang lagi ke sini Kita ngomong lagi tentang Materi di batch 3 Oh iya kemarin kita gini-gini Oh kemarin katanya ada batch 2 Di bulan Kalau gak salah materinya Anggaplah trainingnya di bulan Desember Lalu bulan Januari itu ada batch 2 Batch 3 nya di bulan Februari Katanya bulan Januari kemarin Gak jadi ya Pak Oh jadi kemarin Tapi kita bukan pakai Provider Bapak Kami pakai provider lain Oh jadi sekarang kita mau Balik lagi nih Pas balik lagi Yang ketiganya Batch 3 nya Saya yang harus delivery Nah nanti saya kasih story Kenapa akhirnya saya yang delivery Teman-teman sekalian Ternyata Provider yang Kedua itu Itu tidak bisa menuhi Dan katanya tetap Lebih baik kami Jadi kami diundang Untuk yang kedua kali Untuk menyelesaikan Permasalahan yang Tidak solve Di provider yang lain Oke sampai disini teman-teman Ada pertanyaan Silahkan atau Mau curhat balik juga boleh